Indonesia Pettisserie School adalah sekolah kue pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyediakan kelas kue yang beragam. Indonesia Pettisserie School didirikan oleh Master A.I. atau JAP Xiaokian pada 1 Agustus 2010 dengan fasilitas yang hebat untuk seorang murid dapat belajar seni dan sains pastri. Kelas berfokus pada karya seni, presentasi visual teori, metode dan teknik agar Anda mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dan karir di bidang pastri. Indonesia Pettisserie School Halo semua viewers, saya sudah berada di Indonesia Pettisserie School dan saya sedang berada bersama Bu Marcella sebagai marketing managernya dari IPS ini. Nah, aku pengen nanya-nanya nih tentang IPS ini, Indonesia Pettisserie School ini. Ini sudah 10 tahun kan? Betul. Sudah 10 tahun dan juga kalau kita bicara tentang peralatan, perlengkapan yang ada di Indonesia Pettisserie School ini gimana sih bisa dijelaskan? Kita salah satu sekolah yang terlengkap sih yang mempunyai fasilitas peralatan pastry dari pastry baking cooking. Pastry baking cooking? Internasional juga. Betul, kayak gitu. Karena kita juga salah satu sekolah Pettisserie, backing, yang sudah terakreditasi. Oh, jadi ada akreditasinya juga ya? Betul. Salah satu sekolah yang sudah terakreditasi, yang sudah diakuin oleh pemerintah. Di Indonesia berarti sudah diakuin ya? Ya, Indonesia. Betul. Juga ini kan IPS ini sekolah Pettisserie pertama yang ada di Indonesia kan? Yes, betul. Jadi kita salah satu pelopor ya, leadership. Jadi salah satu pelopor yang mempunyai Pettisserie & Bakery School, materinya selengkap sekolah, waktunya se-flexible kursus. Jadi kita nggak nunggu murid banyak baru mulai tuh, gitu loh. Jadi murid satu aja kita ajarin karena kita khusus punya full-time teacher. Di Indonesia Pettisserie School ini sendiri ada berapa kelas, Ibu? Di Indonesia Pettisserie School sendiri ini mempunyai berani ke macam kelas. Khususnya ada kelas Pettisserie & Baking dari basic yang belum orang bisa sama sekali. Tahu mengenai cara bikin roti, kue, cookies, dan lain-lainnya. Itu starting from basic. Jadi ada lagi intermediate. Intermediate tuh biasanya udah yang bikin kue hotel. Contoh kayak oprah cake, yang kita biasa makan di hotel-hotel. Oke. Oprah cake, tiramisu, moss cake, yang sifatnya sudah frozen cake. Oh oke oke. Terus yang ketiga kita ada superior, yang udah teknik advance, jadi udah ada plating. Ini muridnya diajarin cara bikin dessert. Itu yang udah kayak internet. Yang punya assemblingnya sendiri-sendiri. Oh kalau kita pergi ke restoran-restoran yang udah... Biasa kan makan dulu yang ada platingnya kan. Ya kuenya sudah di plating, di sias. Nah itu udah termasuk dalam teknik superior class. Jadi udah advance lah. Udah kayak bisa ada filosofi-filosofinya gitu ya. Iya. Iya betul. Jadi udah ada ceritanya sendiri lah gitu loh. Terus udah gitu pembuatannya bukannya cuma 1 jam, 2 jam. Udah prosesnya lama. More than dari 3 hour. Oh iya. Kita juga baru tau tau kalau lebih dari 3 jam. Iya. Jadi kalau pastry itu sebenarnya suatu sekolah yang bener-bener harus ditekunin ya. Karena kita bicara tentang teknik dan skill. Beda sama cooking. Kayak gitu loh. Kalau... Biasa pastry and baking kan banyak sekali tuh yang kayak... Orang gagal ngeliat resep di Youtube atau googling ya kan. Gimana sih nih cara bikin kuenya ya kan. Receptnya banyak ya. Iya bener. Tapi we talking about tactics and skill. Bener. Ya kan. Nah itu yang membuat kenapa pastry and bakery itu sangat susah sekali. Berarti juga di sini di past ini dikembangin passionnya lebih lagi ya. Betul. Bukan cuma secara teori dan skill tapi passion juga dikembangin. Passion, skillnya, tekniknya. Dari yang gak hobi menjadi hobi. Bener. Dari yang gak bisa menjadi bisa. Kayak gitu. 3 kata yang menggambarkan Indonesia Past History School ini. Indonesia Past History School sendiri salah satu sekolah pastry, bakery pelopor. 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 Pertama kali di Indonesia. Kedua kita yang meng-create professional chef dan entrepreneur-entrepreneur muda. Oke. Yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Oke. Ya itu. Jadi yang terakhir nih yang paling penting kita sudah terakreditasi. Akreditasi. Means kita sudah diakuin oleh pemerintah. Jadi jangan takut kalau lulusan dari kita certificationnya apa nih. Ya kan. Certificatenya sudah terakreditasi. Oke. Itu yang penting. Terima kasih gue buat bincang-bincangnya. Sama-sama. Atau langsung ketemu Master Aing kali ya. Yes. Nanti ketemu sama Master Aing. Ngobrol-ngobrol. Beliau lebih paham mengajari cara teknik, skill, prakteknya secara langsung. Oke. Nah itu Smart Viewers. Aku mau ketemu sama Master Aing. Mau coba-coba. Nanya-nanya. Mau coba-coba juga gimana cara buat gue. Ikutin terus ya. Halo Smart Viewers. Saat ini saya sedang berada di Indonesia Patisserie School. Tepatnya di dapur... Kita sebutnya apa sih? Dapur... Pastry ya. Dapur Pastry. Dapur Pastry. Nah saat ini saya sedang berada bersama founder dari Indonesia Patisserie School. Yaitu Master Aing. Master Aing ini aku manggilnya lebih enak Master atau Chef atau apa nih? Lebih enak. Kalau saya mah terserah bebas. Oh kayaknya manggil Master Aing. Enaknya seperti apa manggilnya boleh nggak. Nah Master Aing. Kita kalau bicara tentang Indonesia Patisserie School ini. Itu udah berapa lama sih sebenarnya? Sudah 10 tahun. Sudah mau masuk 10 tahun. Dari tahun 2010. Berarti dari tahun 2010 kurang lebih 10 tahun ya? Iya kurang lebih 10 tahun. Dan juga ini Indonesia Patisserie School ini kan yang menjadi patisserie. Sekolah pertama yang ada di Indonesia sebenarnya? Iya betul. Nah itu yang melatar belakangnya sehingga dibuatnya ini apa? Patisserie School ini apa sih Master? Sekolah ini untuk orang yang hobi ya. Orang hobi? Bagi masyarakat yang hobi. Terus dan juga mereka ketertarikan mereka untuk belajar. Orang hobi. Karena ini nggak untuk orang yang bener-bener dia itu suka banget. Hanya suka. Dia juga harus hobi. Passion gitu ya? Passion juga. Jadi untuk seperti itu untuk anak-anak. Jadi mulai sekarang sih udah banyak sekali sih ya. Yang tertarikan mereka untuk belajar masyarakat. Untuk belajar pastry seperti ini. Pastry di bidang cooking. Barista. Oh di barista juga ada? Barista. Dan juga tuh kalau kita lihat murid-muridnya di sini ada berapa banyak sih? Murid semenjak dari tahun 2010 udah hampir ada kurang lebih 7.000. 7.000 murid? Iya. 7.000 murid. Waduh banyak juga ya? Itu dari Indonesia aja atau dari luar juga? Kita itu dari dalam, di dalam negeri. Terus Asia. Terus maupun di Amerika juga ada. Beberapa dari sebagian dari luar? Kanada juga ada. Di luar kota juga banyak. Oke. Dan juga nih Indonesia Pat History School ini. Kenapa sih Master yakin itu? Ah saya mau buat ini di Indonesia pasti banyak peminatnya gitu. Apa sih yang buat Master yakin? Bahwa saya yakin bahwa melihat banyak potensi ya di Indonesia ya. Oke. Jadi mereka nggak perlu pergi jauh-jauh belajar. Nggak usah perlu ke luar negeri untuk belajar di Indonesia sih. Sebetulnya tuh bisa mendapatkan. Jadi aku menciptakan seperti yang ada di luar. Wadah buat mereka gitu ya. Buat mereka belajar. Di luar. Jadi sehingga mereka bisa datang di Indonesia hanya nggak perlu ke luar negeri. Maupun dari luar kota ya. Misalnya dari luar negeri mau datang itu juga bagus juga untuk belajar. Jadi dia juga bisa belajar kue-kue kita kan? Iya bener. Kue-kue tradisional kita kan banyak. Kue-kue tradisional. Oke gitu. Master aku boleh diajarin nggak nih buat-buat kue gitu? Betul dong. Oke. Asal kamu mau. Thank you so much viewers. Aku bakalan buat kue nih sama Master Aing. Mau tau kan keseruannya gimana? Ayo. Langsung aja. Bye. 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 Bye.